Tak terima kematian adiknya karena lift keluarga Aisyah akan polisikan pengelola Bandara Kuala Namu Keluarga Aisyah Sinta Dewi Hasibuan, wanita yang tewas karena terjatuh di lift Bandara Kuala Namu Deli Serdang akan melaporkan pengelola Bandara Kuala Namu ke polisi Kakak korban Raja Hasibuan menyampaikan pihak keluarga akan melaporkan pengelola Bandara Kuala Namu ke polisi karena pihaknya menilai adiknya, yakni Aisyah Sinta Dewi Hasibuan, tewas lantaran keamanan lift yang tidak baik Kakak korban Raja Hasibuan menjelaskan hingga kini keluarga masih belum menerima penyebab tewasnya Aisyah Sinta Dewi Hasibuan Mereka menduga lift yang digunakan Aisyah error sebelum dia terjatuh sehingga pihaknya akan melaporkan pengelola Bandara Kuala Namu ke pihak polisi Tentu akan kita laporkan ke polisi tapi karena ini kan kami masih berduka nanti malam kami juga masih ada pengajian saya rasa kita masih belum fokus jadi setelah acara ini selesai kami pasti laporkan Ujar Raja pada Minggu 30 April 2023 Raja menjelaskan hingga kini keluarga masih belum menerima penyebab kematian korban mereka menduga lift yang digunakan Aisyah error sebelum dia terjatuh kami tidak akan terima apapun ceritanya kita mungkin bisa lihat dari tayangan CCTV itu safety kurang ujarnya dari CCTV yang dilihatnya pintu lift yang dinaiki Aisyah terbuka dan menyisakan celah saat melangkah hingga akhirnya Aisyah terjatuh dan masuk ke lorong kecil di depan pintu lift kita semua tahu kalau lift naik pintu terbuka lantainya itu sejajar kan begitu ini kan begitu dibuka ada celah adik saya jatuh dari mana bisa begitu ujarnya jadi saya rasa bukan human error potong leher saya kalau itu human error supaya tidak ada terjadi korban lain pihak bandara harus membuat safety lebih jelas lagi tambahnya Raja mengungkapkan sebelum ditemukan tewas Aisyah terlebih dahulu berangkat mengantar keponakannya ke bandara Kuala Namu pada Senin 24 April 2023 malam jadi dia mengantar keponakan kami yang akan pergi ke Malaysia jadi dia bersama kakaknya mamanya keponakan ini ke bandara sampai di bandara sekitar jam 19.30 waktu Indonesia Barat ujar aja di bandara Aisyah menemani keponakannya hingga boarding pass di lantai 2 lalu dia kembali ke parkiran mobil begitu adik saya di parkiran keponakan saya menelpon katanya ada yang disampaikan oh iya bentar bukci kesana jadi dia pergi sendiri ujar aja menirukan ucapan Aisyah kata Raja kemudian Aisyah naik ke lift sendirian di dalam lift Aisyah menelpon keponakannya dan mengatakan bahwa dia terjebak disana terus gak ada lagi kontak lagi jadi yang anehnya itu kan keponakannya menelpon mamanya dan mengatakan itu bukci kok gak sampai-sampai tadi dia bilang terjebak di lift coba tanyakan ke bagian informasi kata Raja pihak keluarga kemudian meminta bantuan pihak keamanan bandara untuk mencari Aisyah di sekitar lift kata Raja pihak bandara tidak menunjukkan rekaman CCTV di lift justru rekaman CCTV di area lain dia juga menyayangkan pernyataan bandara Kuala Namu yang menyebut pihaknya tidak menunjukkan lokasi korban hilang saat mengecek CCTV bandara namun anehnya menurut Raja setelah korban ditemukan tewas pada Kamis 27 April 2023 malam baru rekaman CCTV disampaikan ke publik terima kasih telah menonton!